Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sobat Hebat Matsa Surba Kali ini kembali di kanal Youtube MTS Surya Buana Malang Dalam rutinitas baru kita setiap bulan Ramadan yakni Mimbar Ramadan Nah kali ini Bu Hurin akan membagikan sebuah materi untuk kalian semua mengenai Meraih Rahmat, Ampunan, dan Surga di Bulan Yang Mulia Ramadan sebagai bulan yang paling istimewa daripada bulan-bulan yang lain tentunya memiliki berbagai keutamaan Nah sudah sebaiknya atau selayaknya kita sebagai umat muslim memanfaatkan kesempatan yang besar ini kesempatan atau peluang yang diberikan oleh Allah kepada kita Kita selama bulan Ramadan pasti melihat masjid-masjid penuh jamaah karena kita semua melaksanakan sholat terawih ataupun sholat berjamaah lima waktu di masjid Kemudian di masjid manapun pasti terdengar Tadarus Al-Quran ada lagi pembagian takjil di masjid-masjid atau di pinggir jalan Nah itu adalah tandanya bahwa kita semua berlomba-lomba untuk meraih keutamaan di bulan Ramadan Selain itu termasuk ada tiga keutamaan bulan Ramadan yang menjadi kado dari Allah untuk umat Islam Yang pertama yaitu rahmat atau kasih sayang Allah Yang kedua adalah maghfirah atau ampunan Allah Dan yang terakhir adalah surga Baik yang pertama Ramadhan sebagai bulan penuh rahmat Mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita semua Pernah ada sebuah kisah Allah memiliki seorang hamba yang rajin beribadah selama 500 tahun Tetapi ternyata yang membuat hamba tersebut masuk surga itu bukanlah amal ibadahnya Melainkan rahmat Allah Jadi kita semua bisa masuk surga itu adalah karena rahmat atau kasih sayang Allah Waktu itu dikisahkan Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Wahai Muhammad Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai Nabi Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung Kemudian ringkas cerita Hamba tersebut memohon kepada Allah agar diambil nyawanya saat beliau dalam keadaan sujud Nah permohonannya itu dikabulkan Kemudian Allah memasukkannya ke surga Karena apa? Karena rahmat Allah Tetapi hamba tersebut menyangkal Saya masuk surga seharusnya adalah karena pahala yang saya dapatkan selama ini Karena saya beribadah Karena saya beramal Karena itu, karena penyangkalannya itu Allah akan memasukkan dia ke neraka Tetapi kemudian hamba tersebut akhirnya menyadari bahwa kasih sayang Allah itu ternyata lebih besar daripada amal ibadahnya selama 500 tahun Karena dia menyadari kekeliruannya itu maka Allah tidak jadi memasukkannya ke neraka Tetapi tetap dimasukkan ke surga Kemudian yang kedua adalah Ramadan sebagai bulan ampunan Kita tentu sering sekali mendengar tausia bahwa Ramadan adalah bulan di mana pintu maaf Allah itu terbuka secara lebar Bahkan ada satu doa yang satu doa khas yang sering kita gemakan pada saat bulan Ramadan yaitu Allahumma innaka afu wungkarim tuhibbul afu wa fa'fu anna Wahai Allah Sesungguhnya engkau maha pengampun dan suka mengampuni maka ampunilah kami Nah doa tersebut biasanya kita baca sehabis sholat taraweh Dan yang terakhir adalah Ramadan sebagai bulan meraih surga Dalam sebuah hadis sudah disebutkan Apabila datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu Nah disini maksudnya setan dibelenggu itu adalah kita membelenggu hawa nafsu kita Dengan kita membelenggu hawa nafsu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat Insya Allah pintu surga akan terbuka lebar untuk kita dan pintu neraka akan tertutup untuk kita semua Ya mungkin itu dari Bu Hurin Kita berharap semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada tahun kemarin dan semoga kita semua bisa bertemu dengan Ramadan di tahun depan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih